kembali lagi disini aku di kabar pertama di video kali ini aku ingin memperhatikan tutorial cara pembuatan sasad atau yang sering juga disebut dengan sasad dimana sasad ataupun sasad umumnya teman-teman sering melihat pada saat upacara tumpang anda teman-teman yang diikatkan pada keris ataupun pesaka yang sifatnya lanjut dan umumnya juga pada kendaraan teman-teman nah penasaran bagaimana tutorial cara pembuatan sasad ataupun sasad tonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Oke langsung aja kita masuk ke tutorial cara pembuatan di sini aku sudah mempersiapkan satu muncuk daun mental atau yang sering dibilang juga daun lontal kemudian daun dadap kemudian bunga bumitir borosan dan juga disini aku menggunakan jepret agar lebih mudah nah pada sasad ataupun sasad terdapat dua bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang nah disini aku ingin mempraktekkan yang pertama yaitu sasad ataupun sasad pada bagian depan Oke teman-teman langkah pertama teman-teman ambil daun mental atau daun lontal yang sudah teman-teman siapkan setelah teman-teman potong menjadi dua lalu teman-teman potong lagi kira-kira sepanjang 13 cm lagi teman-teman lalu teman-teman bisa rapikan pada bagian pinggir terlebih dahulu setelah itu teman-teman ruas atau potong dari bagian didi mental ke arah pinggir teman-teman lalu teman-teman bisa rapikan sedikit lalu setelah itu teman-teman bisa mulai meringgit seperti yang aku contohkan teman-teman selamat menikmati 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 setelah teman-teman selesai ringgit bagian atasnya teman-teman terakhir teman-teman lipat seperti ini lalu ringgit menyerupai mata teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kurang lebih seperti ini teman-teman tampilan daripada sasak atau sasak pada bagian depan teman-teman teman-teman bisa lihat untuk bagian depan selamat menikmati teman-teman sekarang kita akan lanjut ke bagian belakangnya oke lanjut teman-teman kita buat bagian belakang sasak atau sasaknya teman-teman yang pertama teman-teman ambil bahan teman-teman yaitu ujung daun mental atau daun lontar yang sudah teman-teman potong tadi kemudian teman-teman rapikan lebih dahulu pada bagian pinggirnya teman-teman pada sasak atau sasak bagian belakang terdapat dua sisi teman-teman dimana sisi yang pertama yang akan aku buat yaitu hampir sama dengan sasak atau sasak pada bagian depan teman-teman hanya saja yang membedakan yaitu pada bagian bawahnya teman-teman selamat menikmati 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 Akan tetapi, teman-teman usahakan agar nulis lurus lebih dari 3 nulisan teman-teman. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, bagian belakang sasak atau sasaknya sudah selesai teman-teman. Kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat tampilannya kurang lebih mirip dengan yang bagian depan teman-teman. Seperti ini. Oke, jadi bagian depan dan bagian belakang sudah selesai teman-teman. Sekarang kita lanjut ke proses merantai ya teman-teman. Nah langkah pertama, dalam perangkanya teman-teman bisa ambil pada bagian atas yang bagian pakan teman-teman. Kemudian teman-teman lipat ke atas seperti ini. Kemudian teman-teman lipat ke dua sisi sehingga membentuk gocong teman-teman. Lalu teman-teman lipat ke atas seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat lalu langkah. Selanjutnya teman-teman bisa tambahkan korosan teman-teman di dalamnya. Kemudian sedikit bunga bumitir. Teman-teman bisa tumpuk dengan korosannya. Lalu teman-teman juga lagi. Lalu teman-teman tipik menggunakan daun dada teman-teman di atasnya. Lalu teman-teman ambil bagian depannya teman-teman. Lalu teman-teman tipik di atasnya. Lalu teman-teman jepret lagi teman-teman untuk mengunci antara bagian depan dan bagian belakang. Oke teman-teman keluar lebih tampilannya seperti ini teman-teman ketika sudah jadi teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Oke. Lalu sedikit jatakan dari aku. Jika teman-teman ingin membuat sasap atau sasap sepasang teman-teman tentunya saran dari aku jangan sampai teman-teman terbalik dalam melipat pojoknya teman-teman. Contohnya misalkan ini aku taruh di bagian kiri teman-teman. Dan aku sudah ada lagi satu. Misalkan ini di sebelah kanan. Jadi jika teman-teman membuat sepasang. Jadi agak tampilannya seperti ini teman-teman. Ringgitannya sama-sama pada di luar. Kanan dan kiri. Dan bagian ini sama-sama berada di dalam teman-teman. Jangan sampai kalau teman-teman buatnya terbalik. Jadi misalkan sasap yang ini atau sasap yang ini teman-teman buat ganda. Jadi teman-teman letakkan di kanan dan kiri tentunya tidak bagus teman-teman. Karena kalau orang Bali bilang itu sanggir teman-teman. Mungkin sekian tips dari aku. Jika teman-teman nanti ingin membuatnya lagi. Akhir kata aku ucapkan terima kasih teman-teman. Dan buat teman-teman yang suka dengan video aku. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan nyalakan tombol klifikasinya. Serta like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jika dari kalian ada yang ingin aku buatkan tutorial-tutorial lainnya. Teman-teman bisa komen di bawah. Dan akhir kata aku ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!